Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat ilahi ropi Karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini tanpa halangan suatu apapun Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah Kelak Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini Selamat datang Bapak Ibu dan juga selamat datang kepada teman-teman di Lesean Ramadan Masjid Jenderal Sudirman tahun 2024 Sore ini kita berjumpa kembali dalam Lesean Ramadan yang kelima dengan tema psikosufism Psikologi dan sufistik yang tentunya akan dibersamai oleh kedua narasumber kita yang luar biasa Yang pertama ada Ibu Luatul Hasanah selamat sore Ibu Ya kebetulan Ibu dua kali ini ya Bu mengisi Lesean disini ya Jadi tahun lalu Ibu Ana juga mengisi Lesean Ramadan di Masjid Jenderal Sudirman Dan untuk narasumber yang kedua kita tentunya sudah tidak asing lagi ya teman-teman Beliau yang membuat kita istiqomah ke Masjid Jenderal Sudirman pada Rabu malam Ya apalagi kalau bukan Bapak Faruddin Faiz Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Oke langsung saja ya teman-teman Seperti yang saya katakan tadi Tema pada sore hari ini yaitu psikologi dan sufistik Menurut teman-teman psikologi sama sufistik itu berhubungan enggak? Ya benar berkaitan Disini kebetulan kita ada dua pakar Yang satu Ibu Ana pakar psikologi dan Pak Faiz pakar filsafat Atau bisa merangkap ke sufistik juga ya Pak Ya ini mereka akan menjelaskan kepada kita semua Apa sih kaitannya psikologi dan juga sufistik Langsung saja untuk materi yang pertama Kita ke Ibu Ana kepada beliau disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hawanya ini ya hening begitu ya sore ini Jogja Saya tadi, ini saya tadi tadi jombang ya Karena saya memang sementara ini setiapnya di jombang terus Terima kasih pada Apa namanya Panitia Ramadan MJS Mempercayai saya lagi gitu ya Sehingga saya berkesembakatan Silaturahim ke MJS Dan juga merupakan sebuah kehormatan Bisa tandem dengan guru saya Pak Faiz Seperti tahun lalu gitu Jadi ini rasanya luar biasa karena nanti saya juga ikut Ngangsuk Kauroh disini gitu Dan senang sekali juga bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua di Masjid Jenderal Sudiroman Saya kira MJS ini sangat istiqomah Tidak hanya artinya benar-benar menghidupkan masjid ya Kalau dulu Wali Songo menghidupkan masjidnya dengan berbagai-banyak seni budaya yang bisa menarik masyarakat datang Tapi MJS ini menarik masyarakat atau teman-teman datang itu dengan sharing knowledge, sharing pengetahuan gitu ya Membentuk sebuah berkontribusi membangun generasi yang memiliki kesadaran, memiliki kekritisan dan semacamnya Jadi saya sangat kagum dengan apa yang selama ini telah dilakukan MJS Saya kira ini sangat istiqomah Baik, mungkin itu saya mau membahas tentang psikologi dan sufistik ini Terus terang ketika saya dapat judulnya ini mak dek gitu ya Karena psikologi sufisme waduh gitu ya Karena bagi saya luar biasa saya Saya terus terang adalah penikmat kajian tasawuf gitu Tapi saya meragukan diri kalau saya sebagai pelakunya Saya kira belum sampai ke tahap itu Jadi saya baru menikmat saja gitu Saya suka kajian tasawuf begitu Cita-cita tentang sufi begitu Kemudian wali-wali zaman dahulu gitu dan seterusnya Ini mungkin juga karena background saya Saya ini lahir dari Lahir kemudian dibesarkan di Kajian Pati, Jawa Tengah Mungkin ada yang dari sana? Oh tidak ada Nah kalau jendengan-jendengan mungkin pernah ke Kajian begitu Di situ ada satu situs makam yang sangat luar biasa sering diri diarahi itu adalah makamnya Mbah Mutomakin Nah Mbah Mutomakin itu adalah istilahnya walinya orang Kajian Dan ajarannya itu lestari Kalau waktu saya kecil itu vibe-nya kerasa gitu ajarannya Jadi Kajian zaman dulu itu menyebut beras pun itu disebut berhala Jadi kalau ada orang kalau menumpuk beras banyak gitu Wah berhala ini akeh ya gitu ya Jadi itu menunjukkan bahwa Karena Mbah Mutomakin itu juga seorang pelaku tasawuf Sufi gitu ya Jadi ajarannya itu kok bisa sampai lestari Dan menjadi bahkan istilahnya bahasa percakapan sehari-hari saja itu istilahnya ke situ gitu Jadi luar biasa Memang vibe-nya rasanya seperti itu gitu Sampai satu hari saya pernah diceritain oleh Apa namanya Kiai Mu'at Tohir ya dari Kajian Abahnya yaitu Kiai Tohir itu Kalau dulu beli beras itu Mesti sedikit-sedikit hanya untuk sehari-sehari Suatu hari ditanya Kok gak sekalian nyetok gitu ya Lah Gak berani saya nyetok Kenapa gak berani Karena saya khawatir kalau berasnya banyak Saya ayem Saya gak merasa butuh sama si dui urep gitu Jadi sampai segitunya Makanya itu kenapa kemudian Saya juga katot menjadi penikmat tasawuf gitu ya Nah yang akan saya sampaikan ini Barangkali saya akan menunjukkan semacam dialektika Antara psikologi dan sufism gitu ya Sufistik gitu Walaupun dalam perjalanannya ini Psikologi sufi itu juga sudah mulai berkembang Sebenarnya sudah agak lama gitu Tapi nanti mari kita lihat begitu Sejauh mana perkembangannya Bismillahirrahmanirrahim Nanti mohon kalau ada yang gak pas nanti Alhamdulillah ada Pak Fais nanti yang bisa mengkoreksi saya Gitu Peser and Smith jaman saya Nah ternyata Definisi itu sampai sekarang sama ya Psikologi adalah kajian ilmiah tentang jiwa atau proses mental dan perilaku ini yang disepakati oleh APA Jadi kami akui bahwa selama ini kami berkiblat pada psikologi barat gitu ya APA itu adalah American Psychology Association Jadi ini definisi yang diakui APA ini seperti ini Kajian ilmiah tentang jiwa atau proses mental dan perilaku Nah objek kajiannya ini meliputi persepsi gitu ya Bagaimana kita memandang orang lain Memandang dunia kita gitu ya Kognisi, atensi, emosi, intelijensi, fungsi otak Ini neuropsychology Interaksi, ini misalnya psikologi sosial, kepribadian, motivasi dan yang lain-lain Jadi sangat banyak gitu Tapi memang cakupannya adalah pada tentang jiwa Nah jiwa di sini dimaknai sebagai proses mental Perlu disadari juga bahwa psikologi ini termasuk cabang ilmu termuda Yang lainnya sudah dari cabang ilmu Psikologi baru setelah ada laboratorium yang didirikan oleh WUN Di Jerman, di Leipzig Jerman Mengapa? Karena dulu dianggap sedo sains Kenapa ya? Karena kalau bicara jiwa itu kan sesuatu yang tidak bisa di Apa ya? Tidak bisa dilihat Ya semuanya tidak bisa dilihat Tapi artinya sulit sekali kemudian membuat semacam studi tentang jiwa Yang konsisten dan objektif Tantangannya seperti itu Sampai kemudian ada laboratorium yang didirikan itu Kemudian kita didorong untuk melakukan operasionalisasi Operasionalisasi segala term-term atau istilah konsep-konsep psikologis Misalnya intelijensi ini kan konsep yang diadakan Kecerdasan ya Kecerdasan kan tidak ada orang yang bisa lihat Oh kalau kepalanya besar ini berarti pinter kan tidak bisa Kecerdasan kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata Sama saja kayak altruisme atau ketulusan Kan tidak bisa Nah psikologi nanti tugasnya adalah mengoperasionalisasikan itu Kami akan membuat semacam definisi operasionalnya Indikatornya yang kemudian sangat mudah untuk diamati Di observe gitu ya Dan itu kemudian bisa dilakukan kajiannya Jadi syaratnya seperti itu Akhirnya itulah yang membuat Kalau sebenarnya kalau jenengan-jenengan bicara sama seorang psikologi itu Jangan dibayangkan orangnya menye-menye gitu ya Atau orangnya enggak rasional bukan Malah kita itu diajak untuk sangat rasional Sangat rasional Nah nanti ada kaitannya nih Psikologi sangat rasional Tasawuf yang gimana ya Nah ini nanti ada di dalam satu Nah Kalau dipetakan ada lima perspektif utama di psikologi Ada psikoanalisa Nah yang suka baca bukunya Freud Nah ini mungkin sudah familiar ya Yang mungkin teman-teman suka itu yang topik psikologi Mimpi Nah ini salah satu konsepnya Freud ya Freud itu dia salah satu Di antara konsepnya adalah struktur kepribadian Ada it, ego, super ego Nah it itu adalah semacam kayak dorongan-dorongan Kita itu pengen ini, pengen itu, pengen itu ya Nah super ego adalah norma Nah ego itu di tengah-tengah Jadi kalau dari Freud itu dia menggambarkannya seperti itu Kemudian ada tentang kesadaran Kesadaran di sini bukan kalau bahasa Inggris bukan yang awareness Bukan tapi consciousness Jadi kayak sadarnya di sini maksudnya Antara sadar tidur, sadar enggak Sadar yang kita benar-benar ngerti sama enggak Jadi ada levelnya tidak sadar gitu ya Kemudian bawah sadar dan sadaran Nah Freud mengasumsikan 99% itu perilaku kita Kepribadian kita dibentuk oleh ketidaksadaran tadi Jadi ini yang meladar belakangnya Biasanya kalau teman-teman ada hipnoterapi Nah konsepnya ini pakai psikoloanalisa ini Kemudian ada psikologi behavioristik Jadi kalau psikologi behavioristik ini Psikologi yang melihat manusia itu Sebagai sesuatu yang mekanis Sebagai organisme yang mekanistik Jadi kalau kita pengen anak ini rajin belajar Yaudah kasih hadiah terus Kalau pengen orang itu enggak nakal Dikasih hukuman Nah seperti itu Jadi di sini agak mengabaikan aspek emosi Kognisi gitu ya Walaupun dalam perkembangannya Kemudian ada kognitif behaviorisme Jadi perkawinan antara kognitif dengan behavioristik Kemudian psikologi humanistik Nah ini mestinya lebih populer lagi Mas Lo kenal ya Nah ini bagian dari psikologi humanistik Atau disebut Bapak Psikologi Humanistik Gitu Tanda tingkat-tingkat kebutuhan Jadi Mas Lo ini terkenal dengan Apa namanya hirarki kebutuhan Mulai dari yang aspek sangat fisiologis Sangat dasar, sangat basic Sampai yang paling atas adalah aktualisasi diri Nah seringkali ada buku ya Yang mengkaitkan tasawuf dengan aktualisasi diri Tapi nanti mari kita lihat Apakah memang psikologi tasawuf itu Bisa di cover dengan konsepnya Psikologi humanistik gitu Kemudian psikologi kognitif Psikologi kognitif mengasumsikan Perilaku kita itu didasari oleh Keputusan-keputusan Pemprosesan informasi gitu Jadi yang bermain adalah aspek kognisinya Nah ini mungkin tidak begitu Banyak terkait dengan yang Psikologi tasawuf ya Yang mungkin yang kelima ini Psikologi transpersonal Ini adalah cabang baru gitu Yang dianggap bisa mewadai Konsep-konsep Seterutama konsep-konsep spiritualitas Nah disini ini Konsepsinya jauh Sangat berbeda gitu Cuman memang perkembangannya ini Tantangannya adalah bagaimana Membuatnya itu Sebagai sebuah pendekatan yang integratif Tidak hanya eklektif gitu Kalau saya minjam istilah dari Pak Hendro Prabowo itu Dalam tulisannya Psikologi transpersonal Kalau eklektif itu apa Jadi cuman dianggap Cuman diambil Semacam Terapinya Itu intervensi yang misalnya Terapi yoga Meditasi Untuk menurunkan kecemasan Begitu Ini eklektif aja Tapi bagaimana tentang teorinya Teorisasinya apakah sudah Sepenuhnya diterima Nah itu Kalau sampai iya Berarti itu sudah sangat integratif Kalau belum cuman baru diambil Bagian-bagian yang kayaknya Oh bisa masuk gitu Yang lainnya enggak Nah ini Ini tantangannya disini Nah Kalau bicara tentang Psikologi sufistik Saya ingin menjelaskan juga Istilah lain Kalau tadi kita sudah bicara tentang Lima perspektif besar Dalam psikologi Tadi Nah sekarang kalau ini Ada istilah-istilah lain Dalam psikologi Yang barangkali agak overlap Yang pertama adalah Psikologi agama Kemudian psikologi timur Disini saya mengajak Untuk melihat posisi Psikologi sufistik itu dimana Yang pertama Psikologi agama Jadi psikologi agama ini Mempelajari Dinamika psikologis Fenomena Fenomena Keberagamaan Maaf ya ini Kurang keagamaan Kurang ber Keberagamaan Jadi Bukan kita bicara tentang Psikologinya agama apa Atau mau kita Mau mempertentangkan Atau mau Mencak Apa namanya Menyatukan agama Bukan Tapi Disini kita mempelajari Perilaku orang-orangnya Yang beragama itu seperti apa Misalnya ini Ada tahapan Perkembangan Keperagamaan Tahap Anak-anak gimana Bagaimana sih mereka Mempersepsi Tuhan Kebetulan Kalau di kampus Itu ada Prof Bandi yang Istiqomah Mengajar psikologi agama Spiritualitas Dan saya Beberapa kali membantu itu Kita tanyakan ke mahasiswa Waktu kecil dulu Bagaimana Pandanganmu tentang Tuhan Yang kamu bayangkan tentang Tuhan Nah Tidak peduli nanti agamanya Islam Kristen Semuanya Kita tanya Dan itu kemudian Yang kita Apa namanya Kita ambil Sebagai sebuah konsepsi Oh konsepsi Anak-anak tentang Tuhan Waktu kecil Seperti ini Nah ini psikologi Agama Dan itu menarik juga ya Karena kalau ditanya Dulu anak-anak Bayangannya ada yang Bayangannya kayak Superman Ada yang kayak Awan besar Ada yang kayak Raksasa Ada yang kayak Di anggur orang tua Jadi macam-macam Nah itu Terus kemudian nanti Ada tahap Selanjutnya adalah Keraguan beragama Kapan merasakan itu Nah seperti itu Kira-kira Kajian di psikologi Agama Kemudian ada Isu konversi agama Jadi ketika orang Berpindah Keyakinan Kemudian juga ada Aspek-aspek religisitas Kemudian ada juga Near death experience Nah Konsep yang lain Misalnya kayak Dikir gitu Dikir sebagai sebuah Terapi atau ini Juga bisa Sebenarnya bisa masuk Psikologi agama Tapi itu tadi Kita mengambilnya Eklektif Karena kalau kita Nanti ya di belakang itu Tentang Tau-Sauh sendiri Itu sebenarnya Berbeda ya Konsepsinya Sehingga ini Apa namanya Itu adalah Isu-isu yang Diambil secara lepas Itu dalam Psikologi agama Nah Kemudian yang kedua Adalah psikologi timur Nah ini Dianggap sebagai bagian Dari psikologi Transpersonal Kajiannya Nah ini sudah Sangat berbeda Dengan yang tadi Ini sudah bicara Tentang kesadaran Mirip seperti Psikoanalisa gitu Tapi ini Menggabungkan Kalau psikoanalisa Berbeda ya Prinsipnya gitu Tapi kalau ini Spiritualisme Sebagai prinsipnya Dan dia pakai Psikosintesis Yaitu pendekatan terbuka Terhadap integrasi Dan sintesis Antara personal Dan transpersonal Nah Arahnya apa? Arahnya ini adalah Sebenarnya untuk Menggabungkan Proses-proses Perkembangan Berkaitan dengan Pencapaian diri Dalam hal ini adalah Realisasi diri Yang serupa dengan Aktualisasi diri Jadi Dalam psikologi timur Sebagai bagian dari Psikologi transpersonal Dipercaya Manusia itu Perlu menempuh Tahap-tahap tertentu Untuk sampai pada Kesadaran sejati Nah ini ya Ada tingkat kesadarannya Ada rendah Menengah Dan tinggi Term yang biasa muncul Ada mindfulness Jadi Here and now Di sini dan saat ini Jadi merasa bermakna Artinya dia Saya di sini Saya tahu kenapa Saya di sini Dan saya kemudian Bisa memaknai Apa yang saya lakukan Nah itu mindfulness Kemudian compassion Jadi belas kasih Nah ini biasanya Prinsip utama Psikologi timur Adanya ke mana Kesana Yaitu mindfulness Compassion Nah ada empat Tahap juga Tingkat kesadaran Adalah Kesadaran badan Atau Just money Mind Soul And spirit Nah ini Psikologi Timur Ada istilah ini Aku memiliki tubuhku Tapi aku bukanlah Semata tubuhku Jadi Saya memiliki ini Tapi saya bukan Tubuh itu sendiri Saya Nah ini salah satu Contoh Bentuk Pernyataan yang menunjukkan Kesadaran ini Biasanya kayak dilatih juga ya Dirapalkan untuk dilatih Untuk menimbulkan Kesadaran bahwa Misalnya Kehilangan sesuatu gitu ya Ini hal yang sangat penting Buat kita Pekerjaan Misalnya Saya misalnya Seorang akuntan Ya Saya memang memiliki Profesi akuntan Tapi Saya bukanlah Semata-mata akuntan gitu Jadi Kalaupun profesi itu hilang Kita Saya Tidak seharusnya merasa Saya Jati diri saya hilang juga Karena saya Saya Ya saya hanya memiliki itu Tapi saya Tidak semata-mata itu Semacam itu Nah ini Contoh dari Psikologi Timur Nah ini Jadi Kajiannya sangat mendalam Saya kira Karena Brazil Mempertemukan Lintas agama ya Jadi ada Kristen Yahudi Chinese Buddha Hindu Islam Christian Dan seterusnya Ini yang bagian paling atas adalah Level of reality Yang bagian bawah adalah Level diri Nah ada tahapan-tahapannya Jadi Mungkin ini Psikologi Sufi Dianggap memang Masuk sebagai bagian dari Psikologi Timur ini Dalam transpersonal Tapi kalau bagi saya sendiri ya Psikologi sufistik itu pada dasarnya adalah Ilmu tasawuf itu Sendiri Karena tasawuf itu ya kayak Psikologinya Psikologinya Apa Psikologinya orang Islam lah Seperti itu Terutama setelah ada Karyanya Imam Bukhazali Ihya Ulumuddin itu Itu diakui sebagai salah satu Kitab tasawuf yang Begitu Apa namanya Begitu jelas Begitu gamblang Menjelaskan Dinamika emosi Seseorang Dinamika psikologi Seseorang Jadi tidak hanya bicara kesadaran Tapi bahkan sampai Bagaimana permainan hati itu Dijelaskan sekali dalam Karya Imam Bukhazali Jadi saya Berasumsi bahwa Psikologi sufistik itu adalah Ilmu tasawuf itu sendiri Konsep penting Dan dalam psikologi sufi Jadi Selain psikologi sufistik Psikologi sufism Sebenarnya sudah berkembang juga Namanya Sufi psychology Psikologi sufi Ada tokohnya itu Robert Fager Sudah almarhum Beliau dari Amerika Kalau tidak salah itu Kayaknya terakhir Kampus yang beliau Bina adalah Sofia University Jadi Sofia University Ini Robert Fager Ada Salah satu tokoh Psikologi Tokoh psikologi penting Yang beliau kemudian Mendalami transpersonal Setelah itu masuk Islam Masuk Islamnya karena apa? Karena Apa namanya Tertarik dengan konsep sufistik Jadi menarik Saya sebenarnya bawa bukunya ini ya Tidak tahu dianggap promo siapa Tidak tapi silahkan baca juga ini ya Ini hati diri jiwa ini ya Saya dapat rekomenya ini Dari Prof Bandi juga Jadi Beliau bertemu dengan Salah seorang sufi Saya lupa ini Nama lengkapnya Tapi Pertemuan pertama Bertatap mata saja Sudah membuat Hatinya Apa ya Merasakan sensasi yang berbeda Karena kalau transpersonal Otomatis akan ketemu Banyak spiritualis-spiritualis ya Dari berbagai macam Belah negara Atau dari berbagai macam Latar belakang Tapi Robert Frager cerita Ketika beliau bertemu dengan sufi tersebut Rasanya emak Cers gitu Seperti sudah menjawab Banyak pertanyaan di benaknya Padahal baru bertatap Mata Nah ini Akhirnya kemudian beliau Mendalami sufi Sufistik Yang dimasuk Islam Dan menjadi Seorang Sufi Sufinya orang psikologi Nah Ada tiga elemen penting Ini ada Diri, hati, jiwa Jiwa ini mungkin Barangkali Ruh Nah diri ini Kalau dibahas Arab kan Ya nafes Jadi sebenarnya konsepsi Kenapa saya bilang Psikologi sufistik adalah Ilmu tasawuf itu sendiri Karena konsepsi-konsepsinya Ya sama Tapi memang Karena tadi ya Saya sampaikan bahwa Psikologi itu Menuntut kita Untuk bisa Mengoperasionalisasikan Maka ada beberapa Semacam Proses penjelasan Ulang Semacam Bukan konversi Tapi semacam Rekonstruksi Rekonstruksi Konsep-konsep tasawuf Sehingga bisa diterima Sebagai konsep-konsep Yang psikologis Nah ini Diri ini merupakan Sebuah proses Yang dihasilkan oleh Interaksi antara Ruh dan jasad Dan itu bersifat dinamis Itu nafes ya Mencakup kecenderungan Material dan spiritual Jadi nafsu itu Ada yang sifatnya material Ada yang sifatnya Spiritual Nah kalau material ya Kita pengen Kayak puasa inilah ya Makan, minum Terus pengen Menjelang lebaran ya Belanja Itu ya Itu nafes Nah spiritual Tapi satu sisi Ada juga elemen nafsu kita Itu yang sebenarnya Ingin mendekat Ke Apa namanya Ke Tuhan Nah ini nafes gitu Makanya ada tingkatannya Di sini ada Amaroh bisu Sebenarnya Tapi ini Dibahasakan sebagai Nafsu tirani Nah Kemudian ada Lawamah Ini diilustrasikan Sebagai nafsu yang penuh Penyesalan Kemudian Mulhimah Ini sudah mulai tahap Terilhami Apa namanya Mutmainah Tentram Rodiyah itu rido Mardiyah diridoi Dan kamilah itu suci Jadi Mohon jangan bingung Dengan istilah-istilah Yang Harusnya kok dimana Gini Aneh gitu ya Memang inilah Apa namanya Proses dialektika Antara psikologi Dengan tasawuf Nah Tujuh tingkatan ini Barangkali Kalau saya jelaskan Satu-satu Nanti lama ya Nanti kayaknya Nanti Bapak Is Yang akan lebih Gitu Tapi mungkin yang saya Sampaikan disini adalah Yang terutama Yang pertama ini Amaruh bisu ini adalah Nafsu-nafsu yang mengajak Pada hal-hal yang Ya Sifatnya itu Kenikmatan sesaat Gitu ya Dan itu cenderung Mengajak kita untuk Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi Memanjakannya Gitu Nah ini Amaruh bisu Nah ketika orang Dilingkupi Pada tingkat nafsu yang ini Maka ya Bawaannya yang Hanya berputar-putar Antara Antara ya Aku pengen ini Pengen itu Gitu ya Kalau gak ini Aku gak bisa tenang Kalau gak ini Aku gak bahagia Seperti itu Upet-ubetannya itu Seperti itu Kalau bahasa Jawa Nah ketika masuk ke Nafsu yang lawama Dia sudah mulai notice Kayaknya ada yang salah Sama gaya hidupku itu Kayaknya ada sesuatu Yang gak oke Gitu ya Udah ada seperti itu Tapi Tapi orang akan terus Terjebak kesini Kalau gak terus dilatih Gak bisa masuk ke mulimah Malah bisa lagi Turun lagi ke amarah Gitu Nah disini perlu dilatih Sehingga bisa masuk ke yang Tingkat terilhami Terilhami dia sudah mulai Menjadi Membatasi diri Dari hal-hal yang jelek Istilahnya jadi orang baik Tapi hati-hati Di bagian mulimah ini Ada sebenarnya Kayak jebakan-jebakan Trap-trap gitu Yang membuatnya Merasa Wah aku Api Contoh mulimah ini adalah Jebakan di level yang ketiga Kemudian nanti masuk yang Tentram Mutmainah Ini sudah level lebih aman Daripada mulimah tadi Gitu Jadi Kalau Mutmainah itu Digambarkan Ada salah-salah orang Sufi itu Menggambarkan Orang itu sudah Gak terkecoh Sama hal yang lain Dia Yang penting Apa namanya Dia merasa sudah Sudah nyaman Sudah merasa cukup Nah itu Mutmainah itu Tenang Jadi dia sudah gak Pengen yang macam-macam Tapi dia sudah tenang Dengan keadaan dia yang sendiri Digambarkan misalnya Seorang raja Yang memiliki banyak selir Nah ada satu selir Yang disukai Satu waktu Rajanya itu Menawarkan harta benda Ke banyak selir-selir itu Tapi Semua selirnya pada Gerudukan Rebut hartanya Tapi hanya ada satu selir Yaitu ya Selir dicintai tadi Dia gak ngambil Ditanya Saya gak butuh Harta-harta itu ya Saya cuma butuh adalah Si raja ini taja Bersama denganmu itu Udah cukup Nah ini kira-kira Hubungan kita dengan Tuhan Juga kayak gitu Jadi sudah gak merasa Yang lain Gak penting gitu ya Yang penting Aku Mungkin yang kayak Lagunya Krisha itu ya Bila surga dan neraka Gitu ya Tak pernah ada Gitu ya Nah ini Tapi ini juga Masih ada tingkatan Di atasnya Yaitu Rido Nah Rido itu Sudah Dengan ada Afeksi yang Merasa lebih senang Gitu ya Melihatnya manis Jadi Rido itu sudah Ditingkatan nafes gitu Segalanya terasa indah Kalau mutmainan tadi kan Terasa cukup Aja Yang penting ada ini Tapi Kalau yang Rido itu Sudah merasa semuanya indah Apapun terjadi itu indah Jadi gak lempeng-lempeng Jadi gak lempeng-lempeng aja Tapi sudah enak Indah gitu Dia udah menikmati Kemudian di Rido ini Tingkatan yang lebih tinggi lagi Dan kemudian sampai yang Kamilah atau suci Mungkin yang dua tingkatan ini Agak Rizkan gitu ya Tapi Sorry Agak overlap sedikit gitu Semoga saya gak salah menjelaskan Kalau yang Marudiyah ini Dia Orientasinya sudah Ketuhan Gitu Jadi Yang lainnya itu Seperti tidak ada Gitu Yang dia lihat hanya Tuhan Tapi kalau yang kami lah Ini bahkan sudah sampai Dalam Tandakut itu menyatu Tapi Saya harus hati-hati Menjelaskan ini ya Saya salah Takut salah konsep Mungkin nanti Pak Faiz Yang lebih aman menjelaskan Gitu Nah Kalau Dalam Tasawuf juga Peningkatan-peningkatan Nafs itu dilatih Di antaranya dengan dikir Tapi dikir yang dimaknai Gitu ya Makanya gak heran Kalau yang orang ikut Tasawuf itu ada dikir Yang harus dibaca terus Gitu Nah Kalau di Indonesia Biasanya ada bergembang Kayak torek-keto rekod Semacam itu Nah ini ada tingkat Apa namanya Ada dikir-dikir yang di ini Yang disarankan Atau pemaknaan-pemaknaan Tapi mungkin saya gak akan Jelaskan disini Nanti bisa Kita elaborasi lagi Yang kedua elemen berikutnya Adalah hati Hati disini adalah Sebuah pusat spiritual Nah Kalau taunya Orang psikologi itu ya Hati Hati itu kayak afeksi Kalau di psikologi itu Hati itu lebih pada Afeksi emosi Gitu Tapi kalau di tasawuf ini Hati itu bahkan ada Semacam Lapisan-lapisannya Ada yang lapisan Paling luar itu Dada Kemudian Oleb Fuat Dan lup Lup itu yang terdalam Hati yang terdalam Nah Ini yang unik adalah Di bahasa percakapan kita Kita kan Dari lupuk hati yang terdalam Nah Gitu Tapi terus terang Kalau di psikologi Psikologi yang barat Dalam tanda kutip Kami tidak begitu Mengeksplore itu Gitu Lupuk hati yang terdalam itu apa ya Kami tidak membayangkannya itu Sebagai sebuah Station-station Seperti ini Gitu Jadi Memang Kalau dibandingkan Dengan psikologi barat Jelas memang ada gap Tapi kalau dari Sisi psikologi sendiri Ya tadi Di Di asumsikan itu Dipayungi oleh Transpersonal Tadi Gitu Transpersonal yang Berbasis psikologi timur Walau saya sendiri Sebenarnya Melihat ada potensi ini Karena Teori tasawuf itu Sudah sangat firm Saya kira Itu sebenarnya itu bisa Berdiri sendiri juga Gitu ya Psikologi sufistik Nah Jiwa pun Ini juga Kalau menurut Sivi Ada Tujuh tingkatan Ada jiwa mineral Nabati Hewani Pribadi Insani Rahasia Dan maharasia Nah ini Kalau jiwa disini Kita Kita bahasakan Sebagai ruh Nah ini mungkin ada Sudah Sudah dikit ya Saya skip aja Gitu ya Ini juga agak tricky Ini menjelaskannya Agak tricky Perlu pelan-pelan Nah ini Yang sebenarnya Bagian pentingnya disini Apa sih bedanya Psikologi barat Sama psikologi sufistik Yang pertama Kalau psikologi barat Ini saya kasih tanda Petik Psikologi barat Sebenarnya Bisa dikatakan Psikologi tradisional Atau Sekolah lagi yang Mainstream Selama ini Melihat alam semesta Itu adalah Bersifat materi Tanpa mana Dan tujuan Ini konsepsi dasar Artinya memang Kita tidak Melihat itu Diciptakan Tapi itu Berdasarkan Ya terjadi dengan Sendirinya Natural Kalau Anda suka Humanistik Hati-hati juga Karena humanistik Itu salah satu Asumsinya adalah Kita Manusia itu Bukan budak Dari apapun Padahal kalau Dari sisi Agama Atau tasawuf Kita itu justru adalah Ya budaknya Allah Hambanya Allah Jadi Memang berbeda Walaupun Konsep Aktualisasi diri Itu sangat menarik Sangat seksi Untuk dikaitkan Dengan tasawuf Kemudian Yang kedua adalah Manusia merupakan Jasad atau tubuh Sementara pikiran Berkembang dari Sistem saraf tubuh Jadi mirip dengan Yang poin ke atas Memang tidak ada Apa namanya Semuanya terjadi Secara alami Kemudian Kebetulan Anda pikirkan Karena ada sistem saraf Ada sistem neural Sistem saraf neural Kan sama Kemudian otak Dan seterusnya Kemudian Kalau psikologi Sufistik Melihat manusia itu Lebih dari sekedar Tubuh dan pikiran Tapi merupakan Makhluk spiritual Nah ini yang tidak Begitu di cover Di psikologi Mainstream Psikologi barat Juga melihat Gambaran manusia Berfokus pada Aspek keterbatasan Tendensi neurotik Misalnya ini Psikologi klinis Jadi kalau ada yang Depresi Sizofren Ini Kait bahasanya disini Serta potensi-potensi Positif manusia Misalnya Ya humanistik Kemudian kalau Psikologi sufistik ini Manusia itu Punya sifat malekat Punya sifat hewani Dia bisa menjadi Lebih dari malekat Dia juga bisa menjadi Lebih dari Hewan Jadi manusia Posisinya seperti ini Jadi ini beda Asumsi-asumsi Dasarnya beda Kemudian yang Berikutnya adalah Puncak kesadarannya Karena saya tadi Sampaikan Orang psikologi itu Malah orang yang Kita diajak Untuk sangat rasional Karena puncak kesadarannya Adalah kesadaran rasional Ketika kita Dalam mengambil keputusan Juga selalu konsisten rasional Yaitu Pada kita memang Sangat orang Apa namanya Dianggap Sudah mencapai Puncak kesadaran Sementara kalau sufistik Ya ada Kesadaran spiritual Yang memiliki tingkatan-tingkatan Ini saya Skip aja yang ini Kemudian Jadi agak keburu-keburu Kemudian yang berikutnya Adalah Nah ini Psikologi Barat Nah ada konsep yang Barangkali teman-teman Juga familiar Ada self-esteem Harga diri Ini kalau Sekarang kan Konsep psikologi lagi booming ya Saya lihat timeline Instagram itu Ya keluarnya psikologi healing gitu ya Healing dulu gitu Terus kemudian nanti Ada konsep Barangkali diri Self-esteem Nah konsepsi self-esteem Kemudian keyakinan kita Pada identitas kita Semakin kita melekat Pada identitas kita itu Dianggap sebagai Hal yang sangat penting Sedangkan kalau sufi Semakin merasa Lekat dengan identitas Yang kita miliki Itu malah menjadi Tabir Antara manusia Dengan Tuhan Nah ini beda Berikutnya adalah Psikologi Barat Melihat keperibadian itu Merupakan struktur yang Relatif utuh Sedangkan kalau Sufistik Itu dia melihat Kesatuan kepribadian itu Justru yang Harus diperjuangkan Karena apa ya Tadi ada konsepsi Tentang diri-diri Apa Jiwa Jiwa aja ada tujuh ya Jiwa mineral Sampai jiwa ini Nah ini kan butuh Keseimbangan Bagaimana kita Mencapai Keutuhan Kepribadian Dan seterusnya Ini berbeda Kemudian Ini hampir sama Dengan rasional tadi Bahwa Kemampuan nalar Merupakan puncak Keahlian manusia Dan menjadi jalan Mencapai pengetahuan Dan kearifan Sementara pada Psikologi sufistik Kecerdasan logika Itu gak cukup Dia butuh Cahaya dan Kearifan hati Untuk dapat memahami Kebenaran Spiritual Dan makna Kehidupan Nah Ini yang juga Berbeda Jadi kalau Selama itu Bisa diterima Dengan logika Kemudian nanti Logikalah yang akan Menjadi Apa namanya Atau nalar kita Yang akan menjadi Tools Untuk kita Mencapai Mengambil keputusan Keputusan tertentu Itu psikologi Barat Dalam tanggung Tapi kalau Ustaz Sawuf Ya Bukan itu Al-Huzali sendiri Kemudian Sebagai seorang Pakar filsafat Awalnya Kemudian akhirnya Sampai mengalami Pergeseran Pemakanan kehidupan Ketika menjumpai Bahwa ada yang Lebih tinggi dari akal Yaitu Intuisi Ada aspek Spiritualitas juga Di situ Karena Kadang-kadang Akal itu juga Bisa salah Nah ini Kemudian Psikologi Barat Iman itu Berarti Meyakini sesuatu Yang tidak nyata Atau gagasan Yang tidak Didukung Bukti kuat Jadi kalau Aku sudah bicara Iman Dalam konsep Psikologi Kayak sudah Ya wis lah Bahkan Orang kami Orang psikologi Menghindari Kalau sudah bicara Tentang Ayat-ayat Al-Quran Mungkin dari Al-Kitab Atau mungkin Dari kitab suci lain Karena kami Tidak ingin Membahas Keimanan Nanti Takut Nanti jadi Brunder Atau karena Kami juga Meyakini Bahwa iman itu Adalah Gagasan yang Sulit kita Untuk mendapatkan Suatu bukti yang kuat Sedangkan Kalau psikologi Sufistik Iman sendiri Berarti Meyakini kebenaran Yang berada Di balik Beragam penampakan Benda material Jadi ini hal yang Sangat Berbeda Ini mestinya Bahasanya pelan-pelan Tapi semoga Di tengah puasa Ini jadi Cepat Langsung Ini sudah Hampir terakhir Terapi Psikospiritual Dalam Praktek Sufistik Ada puasa Mengingat mati Mengingat Tuhan Ada Mengasingkan diri Atau Sebagai sebuah Terapi Metode Kadang-kadang kita ambil Misalnya puasa Sebagai terapi Mengatasi Apa Atau Dikir Terapi Jadi kita ambil secara Eklektif Oh bisa ini Tapi Tapi tunggu dulu Kalau sampai konsepsi Mendasarnya tadi Yang tentang Apa namanya Hati Diri Ruh Itu Itu nanti dulu Jadi kita ambil Praktisnya aja Nah Ini adalah Perspektif yang Perspektif yang Barangkali kita Perlu Renungkan lagi Begitu ya Bagaimana Positioningnya Memang Paling amannya Ya tadi Diwadai oleh Transpersonal Tapi Transpersonal sendiri Tadi juga Bukan hanya Konsepsi Islam Konsepsi yang lain Misalnya yoga Dan seterusnya Itu juga bisa Diambil dari Diambil secara Eklektif Atau integratif Yang sering adalah Eklektif Karena integratif itu Beberapa Konsepsinya itu Kan tidak mudah Kemudian untuk Diterima Gitu Karena ada Pertentangan-pertentangan Dengan psikologi Mainstream yang Sudah berkembang Sebelumnya Jadi demikian Mohon maaf Kalau molor Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Atas Materinya Mbak Ana Luar biasa Sekali Langsung saja Untuk Mersingkat waktu Kita menuju Ke materi yang kedua Ini dari perspektif Filasafat atau Tasawbah Dua-duanya Teman-teman Langsung saja Untuk beliau Bapak Faruddin Faiz Disilahkan Baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalatu Wassalamuala Rasulullah Walah 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 Kuwata Illabillah Amma Bakdu Makturnuun Tadi Bu Tak caluk Bu aja Sudah Bu dosen Bu Ana Dan juga Selamat Menunggu Buka puasa Teman-teman Semoga Meskipun Laper Tadi Ada Sesuatu Yang bisa Ditangkep Kapan-kapan Diulang lagi Bu Ana Biar gak cepat-cepat Nanti materinya Satu-satu aja Jangan banyak-banyak Diulas Biar teman-teman Bisa dapat materi Tentang psikologi Lebih detail Lebih panjang Tadi banyak Tema-tema Menarik Isu-isu Menarik Eman-eman Kalau dibahas Cepat Jadi Insya Allah Nanti Sini lagi Gak apa-apa Iya Kereta Jombang Jogja Banyak Sekarang Santai saja Baik Saya gak nambah Banyak Mungkin juga Gak nambah Saya menghabiskan Waktu saja Sebelum kita Nanti tanya jawab Psikologi itu kan Kalau zaman saya Kuliah dulu Di AF dulu Akidah Filsafat Itu Mata kuliah Psikologi itu Disebutnya Ilmu Jiwa Terkenal sekali Dulu istilah Ilmu Jiwa Agama Mungkin sekarang Mulai ada Istilah Psikologi Islam Mata ilmu Jiwa Islam Itu mulai populer Tapi saya ingat Saya dulu Begini Pandangan Tentang Jiwa Itu Ada Tiga Madhab Besar Ada Tiga Paradigma Besar Yang Pertama Dari Kelompok Hat Materialis Materialisme Garis Keras Ada Pandangan Ada Pandangan dari Kelompok Soft Materialis Dan yang ketiga Ada Kelompok Pandangan Kelompok Religius Jadi Kalau Kelompok Heart Materialis Dia Hanya Menerima Physical Self Jadi Diri kita Yang materi Ini Yang jasmania Ini Fenomena Fenomena Psikologis Mental Itu Sebenarnya Hanya Gejala Gejala Kimiawi Saja Mungkin Teman-teman Pernah Dengarlah Beberapa Perspektif Tentang Mekanisme Jiwa Yang Sifatnya Itu Sebenarnya Karena Hormon Ini Hormon Itu Reaksi Ini Reaksi Itu Secara Kimiawi Saja Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Agama Seperti Tadi Apalagi Agama Bahkan Yang Jiwa Yang Kita Sebut Mental Kita Sebut Ruhani Itu Bagi mereka Tidak Ada Itu Hanya Efek Dari Reaksi Reaksi Kimiawi Tubuh Saja Dulu Pernah Saya Jelaskan Ada Sampai Cinta Pun Ya Sebenarnya Itu Karena Hormon Ini Yang Melimpa Gejala Yang Keluar Hanya Itu Saja Itu Yang Pertama Nanti Ada Soft Materialis Soft Materialis Itu Yang Diterima Dua Jasmani Dan Mental Atau Emosi Jadi Istilahnya Physical Self And Emotional Self Nah Ini Mungkin Kalau Pakai Presentasinya Bu Ana Tadi Mungkin Lebih Dekat Ke Gaya Psikologi Barat Tapi Yang Lama Jadi Yang Mental Self Diterima Tapi Unsur Religious Spiritual Dalamnya Masih Belum Tertangkap Belum Ada Nah Terus Ada Paradigma Ketiga Paradigma Ketiga Ini Yang Religius Kadang-kadang Disebut Pandangan Yang Dualistik Ada Mental Yang Kemanusiaan Ada Mental Yang Ilahia Kalau Di Paradigma Ketiga Ini Ada Physical Self Ada Emotional Self Dan Ada Spiritual Self Jadi Ada Tiga Ternyata Komponen Diri Kita Jadi Satu Dua Tiga Ini Bukan Kok Yang Tiga Tidak Menerima Yang Satu Yang Satu Juga Diakui Reaksi Reaksi Kimiawi Juga Ada Kok Hormonal Juga Ada Tapi Ada Juga Unsur Spiritual Ada Juga Unsur Emosional Yang Tidak Sesederhana Itu Mekanismenya Nah Karena Zaman Dulu Sain Itu Dikembangkan Secara Positivistik Maka Seperti Tadi Ilmu Ilmu Psikologi Bahkan Yang Soft Materialis Pun Kadang Disebut Hanya Sudho Sain Jadi Tidak Murni Ilmu Itu Cuma Mirip Ilmu Saja Nah Ini Kalau Teman-teman Mau Mendiskusikan Ya Monggo Istilah Sudho Sain Kapan-kapan Nah Nah Sekarang Saya Mau Masuk Ke Tasawuf Sedikit Saja Ya Karena Saya Tahu Sudah Wajah-wajah Lapar Ini Tidak Isau Diajak Serius Mekiri Jadi Memang Kalau Kita Belajar Tasawuf Kata Setu Senasir Mau Tidak Mau Harus Belajar Psikologi Kata Setu Senasir Belajar Tasawuf Itu Unsurnya Empat Yang Pertama Metafisika Yang Kedua Kosmologi Yang Ketiga Eskatologi Dan Yang Keempat Psikologi Jadi Tidak Mungkin Kita Belajar Tasawuf Tanpa Ngerti Psikologi Karena Yang Menjembatani Dunia Manusia Yang Material Dengan Dunia Ilahia Yang Spiritual Itu Rutenya Harus Melalui Jiwa Tidak Tidak Bisa Kita Mengandalkan Fisik Saja Maka Otomatis Ini Kalau kita Belajar Tasawuf Harus Belajar Psikologi Ilmu Tentang Jiwa Jadi Empat Ini Mungkin Ada yang Tertarik Tasawuf Berarti Kalian Harus Nguansai Empat Ini Metafisika Kosmologi Eskatologi Yang Berhubungan Dengan Akherat Malaikat Surga Neraka Eskatologi Yang Keempat Psikologi Jadi Jangan Ngaku Ahli Tasawuf Saya Tidak Ngomong Sufi Ahli Tasawuf Yang Tasawuf Sebagai Ilmu Kalau Kita Belum Mendalam Di Empat Ini PR Nanti Psikologi Bisa Belajar Dari Bu Ana Nah Saya Lanjutkan Dalam Islam Sendiri Dalam Sejarahnya Orian Orian Tentang Jiwa Itu Saya Menyebutnya Bisa Kita Temukan Di Empat Klaster Bidang Jadi Psikologi Kalau Dalam Islam Itu Antara Lain Mungkin Enaknya Kita Sebut Psikoskriptural Urian Tentang Jiwa Yang Ada Dalam Nas Tek Sakral Jadi Yang Saya Ceritakan Tadi Saya Dulu Ada Kuliah Ilmu Jiwa Agama Buku Pokoknya Itu Tulisannya Pak Usman Najati Zaman dulu Profesor Itu Buku Terjemahan Judulnya Ilmu Jiwa Agama Isinya Pandangan Pandangan Dari Al-Quran Dan Hadis Tentang Jiwa Ini Jadi Teman-teman Yang Tafsir Bisa Berkontribusi Di sini Dan Saya Tahu Sudah Banyak Karya-karya Di bidang Ini Nanti Kemudian Ada Gaya Filosofi Mungkin Psikosofi Kita Temukan Di Banyak Filosofi Baik Filosofi Yang Sangat Rasional Maupun Yang Sangat Mistik Teman-teman Kenal Saya Belum Lama Sebenarnya Membaca Agak Serius Tulisannya Ibn Sina Jadi Tentang Jiwa Menurut Ibn Sina Itu Urayanya Menarik Kalau Teman-teman Yang Belajar Filosofat Islam Mesti Ngerti Para Filosof Islam Awal Itu Serius Sekali Membahas Tentang Jiwa Dan Daya Dayanya Tadi Antara Lain Dijelaskan Ada Daya Nabati Ada Daya Material Ada Daya Animal Hewani Dan Lain Sebagainya Nah ini Filosofis Ini biasanya bagian yang banyak dihindari pengkaji filosofat karena ruwet Yang bagian ini ya bagian tentang jiwa ini nanti ada daya ini daya itu apalagi kalau sudah masuk hubungannya dengan Tuhan sampai ada emanasinya sampai itu paling rumit bagi kalian Tapi ya harus mau kalau memang ambil jalur ini Kalau yang pertama tadi mungkin jalur tafsir untuk belajar agama Yang ketiga Yang ketiga tentu saja jalur sufistik Jalur sufis yang cara berpikirnya agak sama sekali berbeda jalur ini Tadi yang dijelaskan Bu Ana bagi saya jalur sangat filosofis jalurnya Nanti termasuk yang dari Imam Ghazali itu sebenarnya agak rasional Ada jalur sangat khusus yang itu andalannya intuisi Jadi pengetahuannya diperoleh secara ilhaminya Ini bagi saya khusus Jalur yang sangat khas di tasawuf Termasuk untuk pemahaman jiwa Kalau dalam tasawuf kan pemahaman jiwa itu antara lain bisa kita upayakan sendiri Melalui makomat perbaikan diri Bisa juga anugerahnya Allah langsung namanya akhwal Jadi ini unik kalau dalam tasawuf ada model psikoterapi yang menunggu hidayahnya Allah masuk Jadi tidak dengan cara kayak di treatment apa Tapi caranya apa hasilnya apa itu ada kalau di tasawuf Jadi tidak langsung membidik penyakitnya Tapi dengan cara mendekat lebih dekat pada Allah Sehingga semacam merayu Allah Yang itu kemudian Allah kalau berkenan Menganugerahkan kesembuhan ketentraman mutma'inah pada kita Makom-makom tadi mutma'inah, rotiyah, martiyah Itu kalau di tasawuf jenis akhwal Itu sebenarnya anugerahnya Allah Nah yang kita menemukan jalur yang berbeda Ini khas gaya tasawuf dalam menjelaskan Ada satu lagi yang sekarang mungkin mulai populer ya Di Uwin-Uwin kalau di Jogja belum ada Gaya psikoterapi Jadi tasawuf diambil unsur healingnya Makanya saya tahunya di Semarang ada ya Di Bandung ada di beberapa Uwin ada Jurusan tasawuf dan psikoterapi Nah ini tasawuf dipakai untuk penyembuhan jiwa Jadi ajaran-ajaran tasawuf diambil unsur terapisnya Unsur penyembuhannya Nah ada mungkin praktek ini Mungkin bayangan saya mungkin di antara kurikulumnya Ada praktek pikir bareng Praktek itu yang membuat jiwa tenang mungkin Nah ini empat gaya ya Kalau kita belajar Psikologi lewat jalur Islam Tadi ada tafsir model Tafsir model filosofis Model sufistik Model psikoterapis Kalau bisa kerjasama akan luar biasa Mungkin ada muncul brand baru keilmuan Psikosufisme yang lebih dalam Lebih luas Tadi sudah ada yang menginisiasi Tinggal pengembangannya Nah baik Mungkin nanti lebih bagus kita dialog ya Saya ngasih contoh satu saja konsep Bagaimana tasawuf itu mentreatment jiwa Jadi kalau dalam tasawuf Poros utama treatmentnya adalah taskiyatun nafas Jadi kesembuhan jiwa itu awalnya harus kebersihan jiwa Mungkin teman-teman familiar dengan istilah taholi Jadi pembersihan dulu Kenapa? Karena jiwa kita belum siap diisi macam-macam Kalau masih kotor Disuruh apa-apa justru akan kacau Akan ngerusak Kalau jiwanya kotor Wadahnya kotor Maka pertama-tama Kalau dalam tasawuf itu Aktivitas yang berhubungan dengan jiwa itu Coraknya selalu pembersihan Taskiyah Biasanya rutanya diawali dari muhasabah Kemudian taubat dan inabah Jadi muhasabah itu Kita renungi diri kita Saya jelek di mana, kurang di mana, rusak di mana, kacau di mana Setelah itu taubat Taubat itu berarti di titik-titik hitam negatif tadi kita sesali Kita berjanji tidak mengulang lagi Setelah itu baru inabah Kita kembali lagi pada Allah Nah, ini dasarnya ini pasti Jadi sebelum Kita treatment atau kita konstruksi seperti apa Yang pertama-tama harus dilakukan Kebersihan dan pembersihan jiwa Sering saya ilustrasikan ya Jiwa kita itu wadahnya Nanti aneka ragam hal baik, hal positif itu isinya Kalau wadahnya kotor, wadahnya rusak Ya diisi kebaikan apapun Outputnya bisa kotor dan rusak Kalau gelas itu beracun Kan saya sering pakai ilustrasi gitu ya Kalau gelasnya beracun Diisi air susu sesehat apapun Kalau diminum ya kita dapatnya air susu yang beracun Orang Jawa punya logika Wadah dan isi Itu sama-sama pentingnya Jangan dikira hanya isi yang penting Karena kalau wadahnya ngaco ya Isinya bisa ikut kaco Ilmu sedahsyat apapun Kalau kitanya isinya sombong, iri, dengki, khasut dan lain sebagainya Ya akan keluarnya ilmu tadi hanya jadi media untuk kita sombong Untuk iri, untuk dengki dan lain sebagainya Itu pentingnya taholi, pembersihan Kalau sudah taholi nanti baru tahali Kalau tahali itu baru diisi dengan yang baik-baik Jangan lupa Isi paling awal Kalau dalam tasawuf itu Kata Imam Ghazali Akhlak Makanya ada adagiyub Al-akhlaku bidayatut tasawuf Wat tasawufu nihayatul akhlak Jadi akhlak itu Terminal pertamanya tasawuf Dan perjalanan sufistik itu Akhir dalam arti setelah akhlak beres Baru kita melakukan perjalanan sufistik Pembersihan jiwa Nah itu jadi tahali tadi Kalau ada yang tanya diisi apa Pak? Pertama-tama akhlak Untuk kebersihan jiwa Kalau ini sukses tahalinya baru akan tajali Tajali itu kondisi cerah sudah Kondisi mutmainah, rotiata, martiah dan seterusnya Nah ini tadi ya contohnya apa? Tara tahali yang paripurna Kalau dalam filsafat Ini satu teori saja Tahali itu Kalau di tasawuf ada istilah fana Istilah fana itu Kesadaran bahwa kita ini tidak abadi Jadi kita ini hakikatnya tidak ada Tapi nanti ada laku fana Yang harus kita jalankan Nah laku fana ini sebenarnya bagian dari taskiatu nafas Seperti apa sih laku fana itu? Tahap paling awalnya fana Kalau dalam tasawuf Dalam rangka membereskan diri Adalah kita fana Fana-nya segala dosa Bersihnya segala kemaksiatan Ini yang paling awal Semoga teman-teman tidak ambil nafas besar Yang paling awal saja kayak gini Pak Apa saya bisa Bisa-bisa kalau mau sanggup ya Tapi apa ada Pak manusia yang tidak ada dosanya Tidak ada salahnya sama sekali Tidak ada Tapi kita bisa Membersihkan diri dari segala dosa Segala khilaf Segala salah Yang kita lakukan secara sengaja Nah kalau bisa Ini bisa bersih Jadi kebersihan jiwa Diawali dari segala salah Khilaf alpadosa Yang kita jalankan secara sengaja Kalau lupa Tidak sadar Keperucut dan lain sebagainya Monggo saja Terus kita tobat Jadi jangan secara sengaja Ini fana paling awal Jadi kebersihan diri paling awal Kalau ini sudah sukses Naik level Jadi tambah ke atas jiwa kita akan tambah tenang Orang jangan dikira kalau banyak dosa Banyak salah apalagi sengaja akan tenang Jiwanya akan goncang terus Dan ini tidak perlu saya jelaskan Teman-teman ngalami sendirilah ya Yolah kamu kalau habis bohong kan Agak krogi-krogi Dimana Getar-getar Gimana dalam dirimu Nah naik satu level Ini namanya Fana Tadi Lenyapnya Keterikatan duniawi Keterikatan ya Jadi mulai Kalau yang negatif-negatif Tidak ada Sekarang kan tinggal yang positif Tapi yang positif ini Mari kita perhatikan Jangan ada satupun yang Terikat Terikat itu nempel sama sekali Kita tergantung pada itu Ini akan menjadi banyak sumbernya penyakit jiwa Ketergantungan kita pada apapun Kalau dalam agama ya selain Allah Mari kita cek Tidak tergantung itu bukan berarti tidak punya ya Tidak tergantung kekayaan Bukan berarti tidak punya harta Tidak tergantung pasangan Bukan berarti tidak punya pasangan Punya Tapi saya tidak tergantung Tidak tergantung itu Tidak menggantungkan diri disitu Orang tergantung itu lemah Kalau kita tergantung ya kita Inferior Kalau kita inferior Gimana kita bisa menomersatukan Allah Maka jangan ada ketergantungan Allahus somat Satu-satunya ketergantungan Hanya pada Allah saja Nah ini mulai kita cermati ya Apa sih dalam hidupku yang aku anggap penting Ini kuncinya disitu Biasanya yang kita anggap penting itu Secara tidak sadar disitu kita tergantung Penting boleh tapi jangan ketergantungan Iya Penting bagi saya Akan saya kejar tapi tidak dapat juga tidak apa-apa Tidak segalanya Nah ini namanya tidak tergantung Saya nyari pasangan Ya saya cari seideal mungkin Tapi tidak dapat juga tidak apa-apa Nyari harta Ya saya kejar Tidak dapat juga tidak apa-apa Ini level dua Kalau kita bisa lepas dari segala ketergantungan Kita akan tenang Kan sering ada cerita-cerita sufi itu Bagaimana para sufi itu Yang kaya raya Kehilangan semua hartanya Santai saja Lebih tenang kita Kalau tidak tergantung Ketergantungan membuat kita Tidak tenang Kadang-kadang jadi hijab kita Di hadapan Allah Makanya Al-Quran itu ada ayat Yang bunyinya Am walukum wa'uladukum fitnah Kok bisa Pak Anak jadi fitnah Ya kadang-kadang jadi ketergantungan kita Menghijab kita dari Allah Cara kita yang mungkin tidak pas Mengelola relasinya Nah naik satu level lagi Selain ketergantungan Adalah Kalau sudah beres Tidak ada Pak Sekarang free saya Tidak ada yang saya tergantung Kalau bisa ya Naik satu level lagi Kebersihan jiwa Lebih tenangnya jiwamu apa Yaitu Bebasnya dirimu Lenyapnya semua Yang sifatnya Lahun Meskipun itu mungkin Tidak negatif Lahun itu sifatnya Tidak penting Tidak ada gunanya Sia-sia saja Nah coba cari ya Dalam hidup kita Mungkin sehari-hari Yang tidak ada gunanya apa Tapi kita sangat sibuk Dengan itu Nah itu mulai Kita bersihkan Karena kadang-kadang Ini yang menimbulkan penyesalan Kadang-kadang menyimpulkan Kita gelisah Ya Allah Saya ingin nulis kok Sejak tadi pegang HP Malah main game saja Nah ini kan berarti Ada yang meleset Ada yang Bukan jelek Ya monggo saja orang Nyari refreshing Nyari gembira Tapi Harus ngerti batasnya Biar tidak jadilah Wun tadi Tidak penting Hanya buang-buang waktu Nah ini Kalau kita bisa bersih Dari ini Hidup kita akan lebih tenang Jadi Kalau tadi Ketergantungan Kalau ini Kesiasiaan Teman-teman Tahu sendirilah ya Naik satu level lagi Selain kesiasiaan Kalau ini mungkin Paling berat Yaitu Kita bebas Dari ego Diri kita sendiri Bebas dari rasa ego Ini agak berat Memang ya Tidak gampang Kalian sukses Satu dua tiga Tadi terus merasa Wah ternyata hebat juga ya Aku ini Aku ini Oh itu mulai Egonya muncul Jadi bebas dari ego Tidak dimaknanya Freud ya Karena tidak mungkin Orang hidup tanpa ego Tapi ego Dalam tanda petik Yang negatif Keakuan Jadi Rasa bahwa Aku bisa Aku mampu Aku hebat Aku luar biasa Segalanya aku Kenapa kok ini Tidak pak Karena dalam Islam Segala keakuan tadi Hakikatnya Sumbernya dari Allah Maka segala yang teman-teman dapat Ini yang lapar malah mikrofonnya Jadi segala yang teman-teman sudah dapat Itu ya semuanya Kalau dalam Islam kan dikembalikan pada Allah Alhamdulillah Saya sukses Alhamdulillah Saya bisa menaklukkan Tadi yang sia-sia Tidak berguna Alhamdulillah Alhamdulillah itu semua jasanya Allah Nah ini berarti apa Menaklukkan diri sendiri Menaklukkan self Jadi ketika kita bisa menaklukkan Kita bisa mengontrolnya Ke arah sesuai yang kita inginkan Ini nanti tahali tadi Kita isi dengan yang baik-baik Sudah Kalau kita bisa menaklukkan diri kita Ya nanti pada puncaknya Kalau kita sudah bisa menaklukkan ego Sebenarnya hakikatnya Kita sudah mengalahkan semuanya Kecuali Allah saja Disitulah jiwa kita Akan mutmainah Stabil, tenang Cirinya mutmainah itu apa? Rodiah Kita ridho pada apapun ketetapan Allah Kalau sudah rodiah Mardiah Allah pun juga akan ridho pada kita Nah ini makkom-makkom tinggi tadi Seperti yang dijelaskan Bu Ana Itu salah satu contoh saja Gimana gayanya tasawuf Mentretmen jiwa Agar sampai pada ketenangannya Tentu saja banyak konsep-konsep teori yang lain Seperti disampaikan Bu Ana tadi Baik saya kira itu ya Teman-teman dari saya sedikit gambaran Ini mungkin kalau bidang ilmu masih baru sebenarnya Tinggal kita kembangkan secara lebih jauh Selama ini psikologinya ada Tasawufnya ada Mungkin hybridnya yang perlu dikembangkan secara lebih efisien Apalagi anak-anak win yang Semboyannya integrasi, interkoneksi Ini menarik Iya untuk dikembangkan lebih jauh Baik saya kira itu masih ada waktu Sepuluhan, lima belas menit lah untuk tanya jawab Terima kasih Pak Faiz atas pemateparan materinya Saya boleh minta tepuk tangan untuk kedua narasumber kita Oke terima kasih Bagaimana teman-teman masih semangat untuk berdiskusi Atau sudah mau lirik-lirik yang di belakang? Semangat, oke Udah dapet kupon semuanya kan? Bagi yang belum nanti bisa menghubungi teman-teman takmir ya teman-teman Oke langsung saja Bagi yang ingin bertanya atau menanggapi disilahkan Oke masnya yang depan dulu Bisa perkenalkan nama, alamat, sama status mungkin mas? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammadul Munafi Saya asal dari Wonosoko Sebelumnya saya adalah pasien psikolog Namun sekaligus santri Jadi saya mencari penyembuhan dari psikolog dan dari kiai Saya disini ingin mempertanyakan mengenai Apa namanya seperti gejala-gejala seperti self-harm Akibat dari penyakit psikolog Self-harm yang bisa saja mengakibatkan pengakhiran hidup seperti itu Dalam ketika saya konsultasi dengan psikologi Para dokter, para psikolog menganggap itu adalah sebuah penyakit Namun ketika saya bertemu dengan kiai, soan Seperti itu saya merasa terpojokan Karena dianggap saya kurang dekat Saya kurang semacam ibadahnya atau apa itu kurang Padahal saya tidak ada pengingkaran sama sekali Saya masih melakukan ibadah seperti biasa Namun ketika Karena sepemahaman saya ketika orang depresi itu Sulit untuk menjelaskan bagaimana kondisinya Sebegitu mengerikannya seperti itu Nah bagaimana pandangan dari psikologi sufistik Ataupun dari segi agama Bapak Ibu Kondisi yang self-harm Menyakiti diri sendiri atau Semacam menyalahkan diri sendiri seperti itu Terima kasih Baik, terima kasih itu pertanyaannya Langsung dijawab atau ditampung dulu? Ayo ditampung dulu Masnya yang belakang tadi silahkan Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan saya Bagus Dari Lombok Saya ingin bertanya Dengan berkembangnya ya Psikologi kita saat ini Terutama psikologi barat yang Tidak jauh dari kalangan anak muda Seperti self-reward Terus self-esteem dan sebagainya Yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ana Nah itu sebenarnya apakah ada titik temu Bu? Konsep ketenangan Dalam psikologi barat dengan Psikologi dengan tasawuf itu ya Titik temunya dimana? Nah tadi juga Ibu Menjelaskan tingkatan-tingkatan nafas Kemarin juga saya menghadiri Pak Saat di Nurul Asri Tentang ketenangan ya Konsep ketenangan itu sampai Mutmainah Nah korelasi antara Tingkatan nafas dan tingkatan Ketenangan itu dimana Pak? Misalnya Kalau tadi sampai Nafas itu sampai ada Ridho dengan Mardiah dan sampai Suci itu Nah karena kemarin di Konsep Ketenangan itu sampai Mutmainah Nah itu Apakah ada korelasinya Antara Konsep ketenangan Dengan Apa? Konsep nafas Dan yang terakhir Pak Kemarin sempat saya mau Apa namanya Mau bertanya Cuman belum sempat Tentang Khusuk Kan kalau kata Khusuk dengan kata Takut itu Dengan Memiliki satu akar Kata yang sama Pak Nah apa Disini Dimana hubungan Antara Khusuk dengan takut Korelasinya dimana Pak? Karena Dua kata ini Memiliki Satu kata akar Yang sama Terima kasih Baik Terima kasih atas Pertanyaannya Untuk pertanyaan Yang pertama Bagaimana pandangan Ibu dan Bapak Mengenai self-harm Yang Biasanya sering terjadi juga Banyak penghakiman-penghakiman Biasanya seperti itu Yang kedua Ini pertanyaannya Luaranya berjabang ya mas ya Yang Pertanyaan kedua itu Poin pertama Bagaimana Titik temu Konsep ketenangan Antara Psikologi Barat Dan psikologi Ketimur Yang kedua Korelasi Tingkatan nafas Dengan ketenangan Dan yang ketiga Apa hubungan Khusuk dengan takut Silahkan mungkin Ibu atau Bapak dulu Yang mau menjawab Iya Ibu Ana dulu Silahkan Ya terima kasih Pertanyaannya Bismillah Semoga bisa Memberi jawaban Yang tepat Pertanyaan pertama Tentang self-harm Pertama saya Bersimpati ya Ini memang Situasi seperti itu Ya tadi Seperti yang disampaikan Mas Mas Ulum ya Mas Ulum ini Tidak semua Bisa mudah Memahami ya Biasanya judgment Yang lebih muncul Karena depresi Dianggap Kok iso tohwe Depresi No opo Gitu kan Biasanya seperti itu Wistahat Tempo wae Tempo wae Kayak gitu Nah Ya memang Seperti itu Stigma yang muncul Di masyarakat Gitu Kalau dari sisi Sudut pandang Psikologi Proses itu Depresi Anxiety Ini Di antaranya Disebabkan Karena Ini Stres Distres Jadi stres itu Atau tekanan itu Ada yang sifatnya Berguna Misalnya Kalau saya mau Presetasi gini Saya juga perlu Stres dong Saya biar Niat tenanan Tapi satu sisi Ada yang distres Itu merugikan Nah ketika itu Banyak distres 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 Kemudian kita Tidak bisa mengatasi Atau Kita Kapasitas kita Tidak cukup mengatasi Barangkali Di antaranya Kita sedang dalam Kondisi rentan Kondisi rentan itu Bertumpuk-tumpuk Masalah Padahal posisi Misalnya Habis Dapat musibah Atau kita Dalam kondisi sakit Nah ini Menimbulkan Kemampuan kita Menjadi lemah Ini kadang-kadang Yang membuat Akhirnya Merasa depres Depres itu Saya kira Dalam keseharian Mungkin Banyak orang Sebenarnya mengalami Tapi Mungkin tidak Notice atau Tidak menyadari Karena depresi Sendiri juga ada Tingkatannya Ada yang Rendah Sampai tinggi Atau berat Yang kadang-kadang Sudah sampai Self-harm itu Yang dikhawatirkan tadi Depresi berat Karena Benar-benar Sudah tidak Bisa mengatasi Sendiri Nah Di antara stigma Yang muncul adalah Seringkali depresi itu Di hubungkan dengan Keimanan Kau tidak 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 Dari sudut Pandang Psikologi Jelas Ini kita Akan Melihatnya Dari bagaimana Kemampuan orang Untuk mengatasi Stress-stress Yang menumpuk Kemudian juga Banyak hal Barangkali yang Ditekan Masalah Unfinished Business Permasalahan-permasalahan Yang belum Sepenuhnya selesai Menjadi PR Kemudian juga Mengganggu Bagaimana kita Apa namanya Mengatasi Masalah hari ini Jadi banyak sekali Faktor yang berkaitan Dengan depresi Kalau dari sisi pandang Tasawuf Tadi karena Tasawuf itu Lebih Ini ya Psikologi Sufistik Nanti Tasawuf Pak Kalau psikologi Sufistik ini Tadi Karena tadi Saya paparkan tadi Mengasumsikan Bahwa orang itu Sedang berkembang Menempuh Perkembangan-perkembangan Spiritual Nah barangkali Disini ada Ketidakseimbangan Makanya seorang Sehingga tidak bisa Dirinya tidak bisa Perform dengan baik Untuk mengatasi Tantangan yang ada Di luar Satu sisi memang Kalau dari Bahasa agama Itu mungkin kita Lihat bagaimana Orang menghadapi Cobaan Nah ini kan Butuh sebuah Perform Stamina yang Prima Stamina dalam Tanda kutip Bukan hanya Stamina Dengan minum Suplemen Bukan ya Tapi stamina Psikologi Stamina hati Begitu Kalau tadi Titik beratnya Di psikologi Sufistik adalah Pada proses-proses Keseimbangan tadi Perkembangan-perkembangan Ruhiyahnya Itu Nah Dan mohon Ini Kalau pesan saya Pribadi kepada Mas Ulung Jangan diambil hati Yang kalau Misalnya ada Semacam Judgment Judgment Satu sisi Sadari bahwa itu Memang Sangat mudah Untuk menimbulkan Stigma-stigma tertentu Gitu ya Karena Beda antara orang Yang mengalami Yang tidak Itu Kemudian juga Tidak semuanya Akan peka pada Aspek-aspek Psikologis Tapi Sadari Jangan menambah Beban pikiran Anda Gitu Jadi Mungkin Apa namanya Barangkali Belum satu Pandangan yang sama Melihat situasi saya Begitu Mungkin 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 Baik Tadi sudah dijelaskan Bu Ana ya Mengatasi Depresi Saya Tiba-tiba Teringat Saya Memberi Bantuan Kecil Saja Mungkin Ada teman-teman Yang merasakan Kesumpekan Hidup Biar Biar Tidak Self-harm Ini dari Filosof Namanya Arthur Schopenhauer Beliau ini Punya Filosofat Yang dikenal Sebagai Pesimisme Yang Menganggap Bahwa Hidup ini Pasti Penderitaan Kenapa Begitu Karena Bergeraknya Hidup ini Dasarnya Adalah Keinginan Kalau Tidak ada Keinginan Dunia ini Tidak Berputar Padahal Keinginan Itu kan Pahit Keinginan Itu kan Ada yang Akan Kita Tuju Dan Belum Nyampe Makanya Kita Ingin Keinginan Itu Pahit Makanya Karena Hidup ini Dasarnya Keinginan Sementara Keinginan Itu Tidak Enak Pahit Berarti Sebenarnya Hakikatnya Hidup ini Penderitaan Itu Arthur Schopenhauer Nah Ada Beberapa Tips Dari Beliau Ini Untuk Yang Sumpek Sumpek Saja Yang Merasa Tidak Sumpek Tidak Harus Ini Mungkin Semacam Katarsis Kadang-kadang Yang Kita Sulit Kalau Nasehat Banyak Dimana Mana Nyari Google Nyari Youtube Juga Banyak Nasehat Mungkin Perlu Pelarian Kata Schopenhauer Pelarian Itu Yang Yang Ketiga Jalur Asketik Yang Yang Pertama Jalur Estetik Seni Boleh Kalau Sumpek Dengerin lagu Tidak apa-apa Dianggap Musik Kalau Dengerin lagu Asketik Mending hatimu Tenang Kalau Memang Ada yang Cacok Sampai Jadi Mungkin Jalan-jalan Lihat Laut Lihat gunung Healing Jangan Di rumah Jalan-jalan Lihat Di luar Kayak Anak-anak Hari Ini Istilahnya Healing Ini Sebenarnya Jalur Estetik Menenteramkan Jalur Estetik Meskipun Sifatnya Pendek Tapi Ini Lumayan Untuk Distraksi Kalau Teman-teman Nonton Film Terhanyut Sama Cerita Film Lupa Ada Masalah Dalam Hidup Kita Tidak Apa-apa Ini Kalau Sangat Buntu Bisa Ambil Jalur Estetik Ada Lagi Jalur Kedua Yaitu Jalur Etik Ini Kata Sokona Jalur Etik Itu Mungkin Semacam Apa Kalau Coping Itu Namanya Anchoring Jalur Etik Itu Kita Lakukan Hal-hal Yang Baik Untuk Sesama Kita Melakukan Kontribusi Ini Kontribusi Itu Itu Akan Menumbuhkan Kebahagiaan Coba Bantu Teman Apa Nanti Ada Bahagianya Apalagi Temannya Terus Sukses Terus Berhasil Itu Bahagianya Muncul Atau Jalur Etik Itu Biasanya Apa Ideal Yang Ingin Kita Wujudkan Kebaikan Yang Ingin Kita Lakukan Itu Itu Jalankan Yang Menurut Kita Sangat Penting Dibandingkan Masalah Kita Misalnya Itu Jalankan Itu Akan Banyak Mendistraksi Kita Dari Problem Yang Membuat Kita Sampai Ingin Self Harm Tadi Tentu Saja Jalur Yang Ketiga Jalur Asketis Kalau Ini Sebenarnya Tidak Sama Persis Ibadah Tapi Asiklah Mendekat Pada Allah Jadi Nikmati Kebersamaan Dengan Allah Nah Ini Tidak Usah Diiringi Dulu Saya Kayak Gimana Biasanya Nikmati Saja Kalau Bahasa Sekarang Mindfulness Kamu Nikmati Setiap Momen Kebersamaan Dengan Allah Sadari Terus Bahwa Dia Selalu Bersamamu Ini Jalur Istilahnya Soponawur Asketik Kalau Para Sufi Bahkan Sampai Uzla Malah Menjauh Dari Keramean Kalau Sampian Masuk Ke Keramean Tanya-tanya Siapa Termasuk Ustadz Ini Kadang-kadang Jawabannya Malah Nyelekit Menjauh Justru Advisnya Menjauh Agak Uzla Biar Lebih Jernih Cara Berpikir Kita Syukur-syukur Dalam Menjauh Itu Kita Bisa Lebih Akrab Lagi Dengan Allah Nah Ini Strategi Ketiga Nah Ini Ini Kalau Bahasa Saya Katarsis Tidak Dipangkal Permasalahannya Tapi Baling Tidak Meringankan Kesumpekan Kita Setelah Itu Kita Cari Solusi Di Persoalan Itu Sendiri Baik Jadi Saya Ngasih Obat Sementara Saja Nanti Ibu Ana Yang Obat Beneran Terima kasih Ini Balik ke Pertanyaan Yang pertama Bagaimana Sudah Baik Terima kasih Kemudian Yang Pertanyaan Kedua Ini Tidak Temu Ketenangan Antara Psikologi Ini Barat Ini Saya Kasih Tanda Kutip Tadi Seperti Sudah Perjelas Oleh Pak Faiz Mungkin Barat Yang Tadi Lebih Ketradisionalis Nah Ketenangan Konsepsi Ketenangan Itu Ya Tadi Bisa Apa Namanya Sekarang Ini Arahnya Itu Trendnya Adalah Psikologi Positif Bagaimana Kita Membicarakan Tentang Bahagia Bahagia Sendiri Itu Ada Yang Sifatnya You Don't Monique Ada Yang Sustained Ada Yang Bahagianya Itu Sesaat Nah Ini Sekarang Arahnya Juga Kesitu Kemudian Juga Ada Flourishing Bagaimana Kita Kemudian Bisa Terus Berproges Dengan Tenang Dengan Penerimaan Dimana Dimanakah Titik Temu Antara Psikologi Psikologi Dengan Tasawuf Begitu Saya Kira Kalau Kita Pahami Bahwa Ketenangan Itu Adalah Satu Kondisi Dimana Seseorang Itu Merasa Tidak Apa Namanya Tidak Jadi Menerima Cukup Merasa Dengan Apa Yang Dia Miliki Maka Apa Namanya Poin Utama Adalah Penerimaan Diri Kalau Di Psikologi Jadi Bagaimana Kita Menerima Diri Kita Makanya Tadi Ada Satu Konsep Tentang Self Esteem Konsep Diri Menjadi Penting Di Psikologi Karena Kita Harus Tahu Diri Kita Seperti Apa Kelebihan Apa Yang Kita Miliki Kekurangan Apa Kemudian Kita Memiliki Persepsi Yang Positif Pada Diri Kita Kita Menghargai Diri Kita Ketenangan Sehingga Apa Namanya Orang Bicara Apa Itu Tidak Terlalu Mengusik Barangkali Menjadi Pertimbangan Bagi Kita Tapi Tidak Terlalu Mengusik Dan Kita Sudah Merasa Cukup Karena Kita Sudah Fine Cukup Dengan Diri Kita Sendiri Ketenangan Kalau Tadi Ada Nafes Mutma Inah Seperti Tadi Ilustrasikan Bahwa Dia Sudah Merasa Tidak Ada Yang Lain Yang Dia Butuhkan Selain Itu Aja Jadi Dia Sebenarnya Sudah Apa Saja Tadi Sudah Dielaborasi Oleh Pak Fais Hal Hal Apa Saja Yang Barangkali Malah Mengganggunya Dia Sudah Mengambil Substansi Substansi Pentingnya Sehingga Ketika Itulah Ketenangan Yang Tercapai Gitu Kalau Tadi Dari Kaitannya Dengan Nafes Tadi Ini Sekalian Yang Khusuk Dan Ini Beda Konteks Baik Ya Tak Jawab Saya Sane Tentang Ketenangan Dan Khusukan Tak Sambung Semoga Nyambung Jadi Yang Pertama Gini Memang Kalau Di Kemarin Kita Belajar Filsafat Kebahagiaan Itu Ketenangan Itu Akan Ditemukan Di Orang Yang Bahagia Yang Cirinya Tiga Coba Dicek Kita Ini Termasuk Orang Yang Sudah Bahagia Atau Belum Sehingga Hidupnya Tenang Yang Pertama Joy Gembira Orang Yang Tidak Gembira Tidak Mungkin Tenang Meskipun Dia Mungkin Wanteng Diam Tapi Diam Diam Stress Jadi Yang Pertama Joy Gembira Yang Kedua Contentment Contentment Itu Tenang Jadi Tidak Pingin Apa-apa Lagi Sudah Merasa Yang Dia Inginkan Terpenuhi Terus Jadi Content Jadi Tenang Makanya Bahagia Dan Tenang Itu Nyambung Karena Cirinya Bahagia Ternyata Your joy Your contentment Dan Yang ketiga Yaitu Satisfaction Puas Puas Kayak Kalian Misalnya Kuliah Terus Tiba-tiba Lulus Kumlot Puas Itu Bahagia Dan Biasanya Kamu Tenang Beda Sebelumnya Ketika Ngejar Ngejar Nilai Nah Hubungannya Apa Dengan Khusuk Tadi Kalau Dalam Islam Ada Empat Term Untuk Menyebut Ketenangan Yang Pertama Kuduk Yang Kedua Khusuk Yang Ketiga Sakinah Yang Keempat Mutmainah Ini Empat Istilah Yang Sama Sama Konotasinya Adalah Tenang Kalau Kuduk Itu Artinya Ketenangan Fisik Mungkin Kalau Bahasa Jawa Namanya Anteng Kayak Teman-teman Ini Yang Di depan Ini Wah Ngaji Sejak Tadi Anteng Di depan Perhatian Ini Namanya Kuduk Nah Jadi Sifatnya Fisikal Nah Kemudian Ada Khusuk Jadi Khusuk Bukan Berarti Takut Khusuk Itu Kalau Dibahasa Inggris Kan Mungkin Lebih Pastinya Attentive Mindful Itu Khusuk Wah Makanmu Kok Khusuk Sekali Itu Berarti Dia Serius Makan Menikmati Suapan Demi Suapan Sampai Dia Rasakan Detil Rasa Apa Saja Yang Ada Itu Makanmu Berarti Khusuk Kamu Sangat Attentive Sangat Mindful Itu Khusuk Berarti Kamu Sholat Yang Khusuk Itu Sholat Yang Kamu Nikmati Sampai Detilnya Kamu Ikuti Perhatianmu Kesitu Terus Saat Sholat Jadi Sebenarnya Makanannya Bukan Takut Tapi Lebih Pada Tadi Mindful Khusuk Dan itu Kalau bisa Begitu Kamu Mantap Tenang Yang Ketiga Sakinah Kalau Sakinah Itu Lebih Pada Ketenangan Yang Terjadi Kalau Ada Banyak Godaan Dan Kita Tidak Tergoda Itu Sakinah Terserah Apa Yang Terjadi Di Sekeliling Saya Jalan Seperti Yang Sudah Saya Niatkan Sebelumnya Ini Mantap Diri Metenang Ini Namanya Sakinah Makanya Kalau Ada Keluarga Baru Kita Doakan Sakinah Jadi Dalam Rangka Apa Besok Kalau Sudah Hidup Bersama Kalau Ada Ujian Godaan Tantangan Apa Saja Saya Tidak Tergoda Sudah Namanya Sakinah Perahu Yang Berjalan Di Atas Air Yang Ombak Seperti Apapun Tetap Jalan Dengan Mantap Itu Sukun Sakinah Nah Yang Terakhir Mutmainah Kalau Mutmainah Itu Kondisi Jiwa Yang Stabil Dalam Kebaikan Dia Tidak Goncang Isinya Baik Terus Tidak Terbersih Sedikit Pun Keburukan Meski Itu Hanya Niat Meski Itu Hanya Bayangan Jadi Mutmainah Itu Lebih Pada Kejernihan Batin Yang Jadi Isinya Fokus Hanya Pada Kebaikan Saja Sudah Makanya Orang Yang Sampai Kualitas Ini Itu Kalau Dalam Al-Quran Dia Bisa Langsung Kontakt Dengan Allah Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainah Irji'i Ilarobiki Rodiyata Martiyah Makanya Sholat itu Nanti ada yang Istilahnya Mutmainah Tumak Ninnah Itu Satu akar kata Dengan Mainah Kalau Mutmainah Tadi Stabil Dalam Kebaikan Kalau Tumak Ninnah Itu Sholatnya Yang Stabil Jangan Cepat Cepat Jangan Terlalu Terburu-buru Jangan Nikmati Sholat Itu Makanya Kita Diminta Tumak Ninah Itu Yang Kemarin Rame Terawih Yang 20 Tapi Terus Petong Menit Misalnya Itu Kemungkinan Ya mungkin Saja Sholatnya Tapi Tumak Ninah Kayak Itu Mutmainah Baik Saya Kira Itu Ya Teman-teman Sudah Mau Maghrib Jadi Entah Maunya Selesai Apa Nggak Pokoknya Saya Selesaikan Saja Biar Kalian Tidak Telat Buka Puasanya Dari Saya Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Atas Jawaban Dari Pertanyaannya Sebelum Saya Tutup Ada Beberapa Informasi Dari Takmir Masjid Jenderal Sudirman Yang Pertama Untuk Pasar Murah Ramadhan Masjid Jenderal Sudirman Menerima Donasi Berupa Pakaian Bekas Layak Pakai Dan Uang Tunai Untuk Sembako Bagi Teman-teman Yang Ingin Berkontribusi Disilahkan Yang Kedua Kupon Yang Berwarna Hijau Ataupun Kuning Semua Ditukar Di Piring Makanan Dikembalikan Ketempat Semula Baik Itu Saja Teman-teman Karena Waktu Sudah Menjelang Berbuka Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Kedua Narasumber Kita Dan Juga Teman-teman Yang Telah Hadir Dan Berpartisipasi Dalam Melesean Ramadhan Pada sore Hari Ini Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Seg D Og Ali dos Terima kasih.